Halo Juragan, sini dengan Iqbal Agan mau HP murah dan spesifikasinya tinggi? Ada kan? Tapi ini harga untuk flash sale ya kan? Jadi bakal ada flash sale di Shopee Tanggal 22 bulan ini Jadi Agan kalau mau HP ini silahkan cek di kolom deskripsi aja Harganya cuma Rp 899.000 Ini spesifikasinya kan? Quad-core 1,3 GHz Terus ROM-nya 16GB, RAM 2GB Ada fingerprint scanner Layar sentuhnya 5,5 inci doang ya Layar sentuhnya 5 inci HD IPS, 2.5D Glass, Gorilla Glass Ada 4G data connection USB OTG, Wi-Fi, Bluetooth, GPS Dan dual front camera Ada dual front camera kan? 8 plus 2MP Kamera belakangnya ada 13MP Pixel, ya Android-nya 7.0 Nougat Dapat free case juga Ini murah banget ya Rp 899.000 Tapi itu harga tanggal 22 ya kan? Jadi kayaknya bakal berebut Agan butuh kecepatan internet yang stabil Kita siap-siap berburu aja tanggal 22 kan? Eh, tapi kita lihat dulu ini HP-nya bagus atau nggak? Ada warna lain Black, Red, dan Rose Gold Yang saya pakai ini ada warna Red Yang saya pakai Ini dia Kalau dibuka kotaknya Tampak seperti ini kan? Kelihatan di sini ada kabel data dan earphone Ada SIM ejector Ada adapter Kita buka Gini Dan ini HP-nya Ada spesifikasinya Yang tadi 4G 2 RAM 2GB 16 storage 32GB memory Baterai 2500 mAh Fingerprint Tombol back Home Dan recent app Di sini kalau agen bisa lihat Ini ada mikrofonnya kan? Mikrofonnya ada di sini Dan di bagian depannya ini dual kameranya Ada LED flashnya juga Ini sensor proktimity dan cahaya Kita kelepek ya kan? Oh Ternyata sudah terpasang anti-gores gratis Ini sudah pasang anti-gores Walaupun masih ada bobel-bobbelnya Tapi sudah terpasang anti-gores Layarnya juga 2.5D Tapi 2.5D-nya nggak kerasa Kalau masih pakai anti-gores Anti-goresnya saya lepas aja Oke, ini sudah murni langsung dari layar bawaan Gorilla Glass kan ini Wuh, di belakangnya lihat kan? Merah banget Ini kayak iPhone iPhone 7 yang Red Edition Mantap sekali Ini ada LED flashnya LED flashnya kok ada di dalam ya? Nggak di luar Terus ada kameranya 13MP Kecil banget nih Ada fingerprint scanner-nya Posisinya lumayan enak Ini ada SPC Ada speaker-nya Speakernya saya ingin sekali ada di belakang Speaker di belakang itu Sudah jarang sekali saya temukan Dan Bagian bawahnya ada port maker USB Bagian kanannya ada SIM tray Dan bagian atasnya ada jack Bagian kiri ada tombol power Tombol volume Kita cobain buka ya kan? Kok ini tipenya hybrid Jadi Agan pilih mau pakai dual SIM atau single SIM plus micro SD Oke, kita masukin lagi Dan sekarang kita cek kelengkapan ya kan? Biasanya kan kelengkapannya duluan ini terakhir Ada kartu garansi tuh Di Jakarta, Bandung, Cirbon, Makassar banyak Agan bisa baca langsung aja Dan disininya ada case ya Betul Harganya Rp 899.000 Terus Agan masih dikasih case gratis Tipenya soft case transparan Uh, pas ini Pas, mantap Aduh, duh Dan disininya kan Ada buku panduan penggunaan Saya nggak pernah baca buku panduan penggunaan Uh, ini kotaknya ternyata terpisah kan? Kita buka juga HP murah lejat sekali ini Ada kabel data Standar Ada earphone In-ear monitor Standar Gila ya Murah gini masih dikasih earphone Oh iya, saya juga dapat info Kalau harga biasanya mungkin ya Harga biasanya Kalau Agan cek sekarang Sebelum dimulai penjualannya Itu Rp 1.199.000 Atau bisa bilang Rp 1.200.000 Jadi mungkin harga regularnya itu segitu Rp 1.200.000 Tapi kalau Agan ikutan flash sale-nya di Shopee Itu bisa dapat Rp 899.000 Jadi menurut saya Nggak tahu ya, belum tahu Ini kita lihat aja Wajib untuk ikutan flash sale-nya atau nggak Kita buka Nanti kita hidupin HP-nya Kita lihat Speknya Kita coba kameranya Dan outputnya 1A Nggak ada fast charging-nya Tentu saja ini HP murah kan Uh, gede banget ini L53 Oh, jadi ini benar-benar nunjukin Ini HP-nya L53 loh Gede banget L53-nya Nanti saya setup dulu Dan kita balik lagi Kalau udah saya setup ya kan Jadi saya udah install aplikasi dan lain-lain Halo Juragan, sudah beres ini Saya udah setting fingerprint-nya Yang di belakang Dia nggak terlalu cepat Jadi ada kayak delay-nya gitu Itu dari user interface Dia ngebacanya cepat Sebenarnya pas dipencet itu Eh, maaf Pas disentuh itu langsung bunyi klik gitu Jadi sebenarnya udah baca Cuma pas masuk ke home screen-nya Itu rada Rada lelet Dan ini tampilan home screen-nya Bisa agak dilihat di sini Ini seperti stock Android Saya nggak tahu user interface-nya Yang jelas Android-nya memang 7.0 Terus yang aneh dari HP ini ya kan Saya cek di AIDA64 CPU-nya Ini nggak ke-detect kan CPU-nya di sini cuman 4x ARM Cortex-A7 1300mhz 32 bit Dan 4 core Gitu doang Kalau display-nya ini memang HD ya Terus RAM-nya benar Storage-nya udah benar Dan karena saya penasaran Saya juga install CPU-Z Di CPU-Z Di CPU-Z juga cuman ketulis ARM Cortex-A7 1,3 GHz GPU-nya Mali-T820 single core Saya nggak tahu ini Aduh ada iklan lagi Prosesor-nya saya nggak tahu Untuk baterai-nya ini benar 2000an mAh Jadi agak unik Dan kita cobain kameranya kan Saya udah moto sih tadi Kamera depannya masih lumayan oke ya Lumayan banget Jadi si Apa Kamera yang satu lagi ini Si kamera satu ini Jadi ini ada dua kamera kan Yang satu lagi itu Untuk kasih efek blur Ini lens blur Agak lama ya Ini ada Bisa diatur Aperturnya Aperturnya Saya mau bikin Aperturnya Gede banget F F 0,95 Lama sekali ngambilnya ya Jadi untuk hasilnya Saya tampilin aja Untuk kamera belakangnya ini Oke Saya tampilin juga Dan ya Impresi pertama saya Untuk hape ini Gimana ya Saya penasaran sama prosesornya Untuk performa Saya lihat Mali Yang digunakan sama ini Mungkin hanya kuat Main game-game ringan Kayak Mobile Legends Terus Clash Royale Yang gitu-gitu Yang ringan-ringan lah Mobile Legends juga mungkin Settingannya ke medium ke bawah Gak mungkin Sampai ke high Kalau menurut saya ya kan Harganya 899 ribu Ini layak banget Agan coba Kalau mau lihat dari kameranya Sama untuk kebutuhan sosial media Ini cukup banget Menurut saya 899 ribu Agan langsung Gas aja Langsung ikutan flash sale-nya Dan cepet-cepetan Berebutkan Worth to buy Kalau 899 ribu Kalau 1.200.000 Saya kurang tahu Ini layak atau enggak Tapi kalau 899 ribu Agan wajib ikutan flash sale-nya Jadi segini dulu Untuk video kali ini Kalau ada pertanyaan Seputar HP ini Silahkan komen di bawah Kalau suka videonya Jangan lupa di like Makasih udah nonton Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Juragan Tekno cabut Thank you guys